Terus kritis? Iya, nyawanya filsafat ada di kritis. Kritis terhadap religion pun, it's okay dalam filsafat. Agama pasti benar, iya. Tapi pemahaman kita akan tidak. Kalau dari sisi durasinya memang kontribusi itu pada orang lain, itu durasinya paling panjang bahagianya. Dibandingkan pleasure. Kesenangan itu durasinya paling pendek. Benar lagi. Ini guru saya, Pak Fahruddin Faiz. Serius? Karena gue kan filsafat. Nah Pak Fahruddin Faiz ini salah satu dosen. Dan sebenarnya tokoh lah. Yang juga mempopulerkan filsafat melalui masjid. Beliau punya pengajian filsafat di masjid. Masjid Jenderal Sudirman ya Pak Fahruddin Faiz ya. Dan di Youtube. Walaupun di Youtube itu tidak di-sate serapi kita. Tapi kayaknya lebih populer. Karena isinya itu daging semua. Itu kayak yang gue omongin kemarin. Bukan petir yang menumbuhkan tanaman. Tetapi hujan. Dan ternyata Pak Fahruddin Faiz ini juga tetanggaan kita, Bib. Sama-sama Jogja. Sama-sama Jogja rumahnya seberang Adisi Cipto kita ya. Saya Gang Cabir ya. Oh Gang Cabir. Dan uniknya Pak Fahruddin Faiz di Gang Setan ya Pak Fahruddin Faiz. Desanya. Desa Setan. Desa saya namanya Desa Setan. Membacanya. Oh Setan. Tulisannya Setan. S-E-T-A-N. Kalau Setan kan pembacanya Setan. Aduh. Sambil lihat sini. Enggak dia bukan setan lah dia. Iblis. Sama dong. Pertama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Fahruddin Faiz. Sudah berkenan dari Jogja terbang. Malam-malam. Dan besok pagi harus sidang menguji diserasi. Loh Pak Fahiz berarti abis ini gak pulang? Langsung pulang. Pulang ya. Karena pagi-pagi tadi. Oh iya langsung. Hotelnya di bandara malam. Serius. Pagi-pagi iya. Berarti dari sini langsung ke bandara Pak Fahiz. Iya gak apa-apa. Aduh aku nge-repotin lah. Jauh-jauh deh. Pagi lah sepulang lagi. Karena ini syutingnya udah jam 12-an ya. Betul. Dan setengah satu malah. Dan ini. Dan gue yang minta kan ke Bimo. Produser login. Ah pengen nih. Siapa tau Pak Fahiz berkenan. Dan alhamdulillah bisa jumpa Pak Fahiz. Kalau Habib yang minta masih bisa nolak sih. Kalau saya minta Pak Fahiz. Sudah ditolak dong. Makanya Pak Fahiz nanya. Ini syutingnya sama siapa? Nggak sama saya juga Pak Fahiz. Jadi beliau ini dosen filsafat. Iya. Tapi. Agak berbeda dengan stigma filsafat. yang selama ini berkembang di oknum-oknum peminat filsafat. Dan pandangan orang-orang yang tentang filsafat. Oke. Karena kan biasanya tegas gitu. Penyampaiannya berapi-api. Kemudian kayak apa ya. Kalau Pak Fahiz ini suaranya landai, tenang, terus low profile, dan diajarkan di masjid filsafat. Sudah episode berapa tuh Pak Fahiz? Sekarang mungkin 420 sekian. Wah. Dan semuanya pakai powerpoint? Pakai powerpoint. Ada berapa powerpoint Pak Fahiz? Ya sejumlah. Berarti 400 powerpoint. 420-an sekian. Boleh kalau mau minta. Nah gue boleh. Aku mau Pak Fahiz serius. Saya udah pernah waktu itu pakai flash disk ketika ke rumahnya Pak Fahiz. Saya beberapa kali udah ke rumahnya. Siapa saja boleh kalau. Dan itu Nat semua Nat. Dari Yunani ya Pak Fahiz. Iya. Barat. Barat. Bahkan timur ya. Timur. Budismo. Asia Timur. Semua. Nusantara juga Pak Fahiz. Nusantara. Oke mungkin pertanyaan aku karena aku awam. Dari mana Pak Fahiz tumbuh kok suka filsafat? Awalnya dulu. Kan itu bukan jelimet ya? Iya. Iya sering saya ceritakan. Sebenarnya saya masuk ke dunia filsafat itu. Setengah enggak sengaja. Oh kejumplung. Iya. Bahasa saya dulu tersesat di jalan yang benar. Nah itu. Jadi. Saya dulu waktu awal kuliah itu sebenarnya. Kepinginnya enggak kuliah dulu. Oke. Cuma ya karena teman-teman orang tua juga. Kuliah nak tetap masa enggak kuliah. Nah waktu daftar kuliah itu. Saya ditanya sama petugasnya. Mau jurusan apa mas? Karena saya enggak terlalu minat kuliah. Terus saya jawab. Ini yang paling enggak laku jurusan apa? Itu apa Tani? Iya. Saya membayangkan kalau jurusan enggak laku. Itu kuliahnya santai. Oh iya. Kan enggak ada peminat ya. Pasti lulus nih. Iya gitu. Seharusnya jurusan ilmu catur Pak Fahiz. Akhirnya. Saya. Petugasnya. Saya tanya gitu. Dia jawabnya. Oh yang paling enggak laku ini mas filsafat. Ya udah saya disitu filsafat. Itu paling berat. Iya. Pak Fahiz tapi saya enggak pernah tahu. Berarti Pak Fahiz ini enggak pernah tahu filsafat sebelum? Belum pernah tahu. Bahkan filsafat itu apa enggak tahu. Enggak tahu. Sebelum masuk ke jurusan itu tuh? Iya. Jadi saya niatnya memang bayangan saya kalau ini jurusan enggak terlalu laku. Ya kuliahnya santai lah. Maksud enggak laku mau. Ya itu. Bayangan saya begitu. Jadi terus. Tapi ya kemudian malah asik disitu. Jadi filsafat itu sering itu tadi menumbuhkan momen wow. Jadi sesuatu itu kalau dilihat dengan filsafat kadang-kadang mengagetkan perspektifnya. Orang melihatnya seperti apa filsafat bisa punya perspektif yang berbeda. Contohnya Pak Fahiz. Banyak kan sesuatu yang misalnya sekedar orang tua menyayangi anaknya. Itu kan biasa orang itu. Tapi perspektifnya filsafat itu bisa lebih dalam. Dari sekedar orang tua menyayangi anaknya. Itu nanti bisa berkembang pada bagaimana orang tua ini bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi. Tapi orang tua juga bagaimana kadang-kadang ada orang tua itu yang jahat. Yang benci. Karena kita enggak membayangkan itu. Ada pengorbanan orang tua ini ada yang melihatnya positif. Ada juga kadang perspektif filsafat pengorbanan orang tua itu dilihat sebagai sesuatu yang enggak seharusnya begitu. Jangan ada orang yang mengorbankan. Misalnya ada orang bilang begini. Ada orang tua bilang saya susah enggak apa-apa asal anak saya bahagia. Itu saya membaca sebenarnya perspektif seperti ini enggak terlalu positif. Jadi gimana ada orang susah bisa membahagiakan. Jadi kalau kita ingin membahagiakan yang lain ya kita sendiri harusnya juga bahagia. Jadi pandangan bahwa saya susah enggak apa-apa asal anak saya bahagia. Ini tidak realistis. Itu bagi saya contoh salah satu perspektif. Oh iya ya bisa juga begitu. Tapi kalau ngomongin perspektif ini kan aku awam ya. Nah ini sih aku tahu ya orang filsafat kan kayaknya wah pemikiran itu. Wow, serba wow semuanya. Malah kadang-kadang wow, 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 kebanyakan. Tahu nggak? Wow terus. Wow terus ya. Kalau gue ya yang pertama wow ketika pertama masuk filsafat itu karena kan ada tiga hal kalau di filsafat. Epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Terus epistemologi itu apa? Bicara tentang tahu. Tahu itu apa? Tahu itu apa? Masih mau dibahas nih. Terus ontologi bicara tentang ada. Ada itu apa? Ini botol ada. Formula ada. Semua ada. Enggak itu harus dibahas. Ya kini mau dibahas. Terus aksiologi. Indah itu apa? Artinya ini hal-hal yang kita anggap common sense. Udah selesai, udah semua orang tahu. Itu makanya. Kayaknya saya salah jurusan. Karena itu yang keluar. Orang tua saya marah. Sudah bayar mahal. Anda masih keluar. Tapi banyak juga kan saking wow, wow, dan lah, 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 lagi itu. Pertanyaannya karena ini Ramadan ya. Agama dan filsafat itu sebenarnya saling bertentangan. Atau teman perjalanan. Ya sebenarnya kalau perspektif, stigma itu banyak ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya saja. Ya. Ketika belajar filsafat. Itu banyak hal dalam agama yang terus bisa dipahami lebih dalam. Oke. Memang agama itu dasarnya kepercayaan. Orang beriman percaya. Tapi betapapun orang percaya, kalau dia plus paham, itu kan kepercayanya tambah mantep. Wow. Dengan percaya dan mengerti apa yang dipercaya, ngerti dasarnya, punya argumentasi, itu kan jauh lebih kuat. Daripada percaya saja tanpa paham ikhwal seluk beluknya, isinya dan lain sebagainya. Dan bagi saya untuk paham lebih dalam itu, filsafat banyak membantu. Oh, jadi teman perjalanan juga dong? Iya. Jadi banyak hal-hal dalam agama yang semula ya sudah pokoknya percaya saja. Tapi begitu ada argumentasi, ada dasar-dasar rasionalnya, kita tambah mantep dengan kepercayaan itu. Ya aku tahu kadang-kadang filsafat suka bertentangan tuh. Saking rasionalnya, kerasionalan. Karena awam ya. Iya. Jadi itu berhubungan dengan perspektif tadi. Jadi para filosofi itu pikirannya macam-macam. Iya. Ada yang pikirannya cocok dengan keimanan, ada yang tidak cocok dengan keimanan. Itu dimana-mana, ini sering saya jelaskan, orang sering tidak bisa membedakan antara filsafat sebagai cara bernalar, berpikir rasional, yang dalam, reflektif dengan produk pemikirannya. Kalau produk pemikiran itu ada yang sesuai dengan agama, ada juga sebenarnya yang tabraan dengan agama. Oke. Kalau di titik ini, mungkin ada orang tidak suka dengan filsafat karena melihat pikiran-pikiran yang tabraan dengan agama. Banyak tapi emang. Ada, saya tidak bilang banyak ya. Yang religius juga banyak. Oke. Jadi yang cocok sesuai memperdalam agama juga sangat banyak. Oke. Jadi yang pro ada, yang kontra ada, intinya itu. Nah, terus muncul stigma-stigma karena melihat yang kontra saja. Sementara hakikatnya filsafat sebenarnya kan berpikir ini. Selama orang masih mau berpikir, mendalam, sebenarnya itu ya berfilsafat. Bahkan orang yang anti-filsafat sekalipun, kalau dia ditanya alasanmu apa anti-filsafat, terus dia berargumen, dia sedang berfilsafat sebenarnya. Nah, Pak Faiz, berarti misalnya, saya ingin anak saya berfilsafat atau kuliah filsafat belajar, filsafat baca buku filsafat, tapi saya tidak ingin anak saya tidak berima. Bagaimana atau apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya? Luas, serius. Ada filosof barat namanya Francis Bacon. Jadi kata Francis Bacon, belajar filsafat itu seperti laut. Di pinggirnya banyak gelombangnya, tapi di tengahnya tenang. Oke. Jadi maka belajarnya lebih dalam. Tambah banyak kita belajar filsafat, nanti tambah dalam kita, tambah ngerti hakikat, tambah ngerti hal-hal yang mendukung agama, sehingga banyak orang yang belajar filsafat, tapi baru belajar terus terpesona dengan satu dua pikiran, terus selesai berhenti. Iya, iya. Jadi dianggapnya, ya finarnya itu. Padahal masih banyak yang luas. Chapter-nya dihabisin di situ. Ada juga nih, Pak Faiz, yang ini. Kenapa Bandung? Kayaknya Pak Faiz nggak tahu, deh. Kayaknya itu kureng sih, Pak Faiz. Orang Jogja nanyain kenapa Bandung? Biar cair, nanti. Makanya gue gini, gue sering bilang gini, daripada setengah tahu, lebih baik nggak tahu. Oke. Daripada lu makan makanan setengah matang, lebih baik ya udah nggak makan. Karena kalau setengah matang, bikin sakit perut. Kalau nggak makan, ya udah lu lapar, nanti lu makan makanan yang matang. Nah, filsafat itu kalau setengah, memang akhirnya ya jadi, ya karena setengah-setengah. Sebenarnya ilmu apapun. Ilmu apapun, bahkan. Nah, kalau setengah-setengah itu ya resiko. Cuman kalau filsafat, resikonya agak serius ya Pak Faiz ya. Karena filsafat berhubungan dengan hal yang paling mendasar dari manusia. Apa itu Pak Faiz? Berfikir. Kuncinya kan diberfikir. Kalau orang berfikir nggak serius, setengah-setengah, ya nanti kesimpulannya juga nggak pas, nggak cocok. Sementara pikiran itu kan kuncinya orang hidup. Nah, kalau pikirannya nggak beres, ya nanti perwujudannya dalam tingkah laku, perbuatan, perkataan juga jadi nggak beres. Apa korelasinya, Pak Faiz, antara filsafat dan agama? Jadi, yang pertama begini. Kita lihat di sejarah ya kita. Ini belajar serius ya. Ini serius ya. Walaupun udah bubar serius ya. Ini bubar. Anda serius udah bubar, Pak Faiz. Tapi, kenapa filsafat? Jadi gini ya kita lihat. Jadi, kayaknya udah kayak latung filsafat. Ini agak pelan-pelan nih. Maaf, Pak Faiz. Soalnya saya agak koreng nih kalau filsafat. Bingung bolak-balik minum. Iya. Boleh ditambahin. Pak Faiz kalau minum. Iya, nggak apa-apa. Jadi begini, kita lihat ya fungsinya filsafat itu ya. Dengan hubungannya dengan agama. Yang pertama memang filsafat yang berpikir sendiri. Jadi, dia tidak melihat, tidak mempertimbangkan agama. Pokoknya menurut dia yang baik, yang benar bagaimana versi dia. Ini gaya pertama. Ini yang memungkinkan filsafat tabrakan dengan agama. Itu gaya pertama ini. Tapi ada juga gaya kedua. Gaya kedua ini, filsafat dipakai untuk menjelaskan, mendukung keimanan. Ini kalau dalam sejarah ada di abad tengah banyak. Kalau dalam Islam kemudian lahir ilmu kalam. Apa itu, Pak Faiz? Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Teologi. Teologi Islam. Jadi, menjelaskan rasionalitasnya keimanan itu seperti apa. Kemudian, dasar-dasar keimanan secara rasional itu bagaimana. Ini adanya di teologi. Ini filsafat yang mengabdi agama, yang mendukung agama. Oke. Kalau ingin aman, belajar filsafat yang nggak naga berat agama. Jalur kedua safe. Aman. Jalur kedua itu yang... Filsafat mendukung agama. Jadi, filsafat hadir untuk menjelaskan, merasionalkan ajaran agama. Yang pertama tadi... Kalau yang pertama, ini ada filosof-filosof yang berangkat dari pikirannya sendiri. Oke. Dia tidak mempertimbangkan seperti apa isinya agama. Ini kemungkinannya bisa cocok dengan agama, bisa tidak. Ini yang nomor satu ini. Yang sebenarnya kadang-kadang terus orang hanya melihat yang tidak cocoknya, terus menstigma filsafat, pasti tabraan dengan agama. Oh, oke. Pak Fahir, kalau berarti, kalau udah dari awal startnya pengen mendukung agama, kadang orang bilangnya, filsafat kok dari awal niatnya dukung agama. Filsafat seharusnya freedom dong, bebas. Iya. Jadi, cara menjelaskannya itu bebas, cuma diawali dengan asumsi-asumsi kebenaran agama. Kalau saya berangkatnya tiba-tiba, ah, saya mau belajar filsafat aja. Saya kosongin dulu semua, saya mau filsafat aja. Itu sih bisa jadi berseberang sama agama dong berarti. Ya, setiap orang berpikir itu selalu diawali dari asumsi-asumsi. Oke. Dari dasar-dasar. Nah, di yang pertama, asumsi-asumsinya tidak memasukkan kepercayaan. Rasional saja. Di yang kedua, asumsi-asumsinya memasukkan keimanan. Sebenarnya bedanya di situ. Kalau pengalaman dari B2, kalau dari Pak Fais begitu ngambil filsafat, yang mana? Dari pengalaman saya, sebenarnya yang kedua lebih dominan. Oke. Karena saya berangkatnya sebagai orang beriman, mau tidak mau mindset saya diwarnai oleh keimanan saya. Maka ketika berpikir itu sudah diawali dari asumsi bahwa ada Tuhan, kemudian ada eskatologi, hal-hal yang di luar yang materi, di luar yang fisik. Nah, ini jadi asumsi-asumsi awal, meskipun nanti diolah, dikelola, kemudian secara lebih rasional, secara lebih masuk akal. Kalau gue relatif sama, cuman karena ayah memang suka filsafat, jadi pesannya ayah itu satu. Silahkan kamu berfilsafat, tapi tetap sholat. Karena praktek agama itu yang akan menjaga kamu. Dan ayahku sering menekankan bahwa kebenaran atau agama Islam yang kita yakini, pasti sesuai dengan rasionalitas, akal pikiran. Itu sebenarnya kata-kata dari Imam Shafi'i. Jadi, yaudah nanti bakal ketemu kok. Itu benar kata Pak Faiz tadi. Yang penting, jangan semester lima minta berhenti. Jangan semester lima main-main kuliahnya. Itu kayak saya deh kalau ambil filsafat. Semester dua saya. Andai kayak ambil filsafat aja sudah gelap. Filsafatnya beda. Semua orang filsafat pokoknya. Ini filsafatnya beda. Pak Faiz, ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang dari lock-in season pertama. Tapi selalu kita tanyakan. Bukan bermaksud untuk mengulang. Tapi karena setiap orang seringkali bahkan selalu punya jawaban yang beragam sehingga itu baik bagi para pendengarnya. Kalau Pak Faiz dengan filsafatnya, bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan, Pak Faiz? Karena anak muda ini banyak yang tren-trennya ini, wah sekarang itu ateis bro, keren. Karena tadi sebenarnya Pak Faiz di awal ngomong, emang filsafat itu rasional banget, Mat. Sedangkan agama agak susah, harus pakai fit, kan? Kalau di filsafat sendiri banyak kan jenis argumen-argumen untuk membuktikan Tuhan. Meskipun masing-masing yang namanya pikiran itu selalu ada konternya, selalu ada bantahannya, dan lain sebagainya. Tapi dari banyak argumen tadi, saya enggak jelaskan satu-satu yang, kalau jelaskan satu-satu kuliah nanti. Makanya dengerin podcast-nya Pak Faiz tuh. Beneran, serius. Nanti kasihan nonat, roaming terus. Jadi, intinya begini. Saya ingat cerita Bung Karno. Jadi satu ketika ada yang tanya pada beliau begini. Pak Karno, sampaian ini kan orang hebat, luar biasa. Tapi kok masih beriman? Masih beragama? Buktinya Tuhan itu apa? Buktinya Tuhan itu apa? Kalau dia ada menurut sampaian. Satu ketika ada yang tanya begitu. Pada Bung Karno. Bung Karno jawabnya begini. Kalau disuruh membuktikan secara rasional, argumentatif keberadaan Tuhan, mungkin karena beliau bukan ahli filsafat, mungkin saya enggak mampu. Tapi pengalaman hidup saya sendiri ada banyak hal-hal yang di luar kontrol saya, yang saya enggak menyangka jadi seperti itu. Itu mau tidak mau saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Misalnya, Bung Karno enggak membayangkan sama sekali saat itu tiba-tiba harus memproklamasikan Indonesia, karena tiba-tiba diculek anak-anak muda dipaksa proklamasi. Itu kan beliau enggak sampai membayangkan sampai segitunya. Tapi ternyata skenario-nya bisa sampai ke titik itu. Ada banyak pengalaman-pengalaman hidup kita itu yang kalau dijelaskan dengan nalar biasa, wajar, itu enggak nyampe. Kok bisa ya begitu? Nah itu penjelasan paling proper, mungkin paling mudah itu ya, ada intervensi Tuhan di situ. Nah itu jawabannya Pak Karno begitu. Argumen ini kalau di filsafat namanya argumen berdasarkan pengalaman. Jadi religius experience itu jadi salah satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Nah itu kan based on experience yang enak ya. Nah oke Bung Karno orang hebat, oke Habib Jafar orang hebat, oke Pak Faiz orang hebat. Nah kalau hidup ini susah, miskin terus, sakit terus, ditinggal orang tua terus. Itu juga bukti adanya Tuhan kan, kok bisa ya saya sesusah ini. Harusnya enggak sesusah ini loh, berarti ada juga yang intervensi. Tapi kalau bilangnya, katanya Tuhan maha baik, kok saya susah? Iya. Iya, jadi itu kalau di filsafat namanya teodisi. Teodisi itu problem kejahatan. Jadi problem kejahatan, katanya Tuhan penyayang, kok ada bencana? Iya. Katanya Tuhan, nah ini ada banyak argumen untuk menjelaskan apa, cara menjelaskan bagaimana Tuhan yang maha baik, sementara di sisi lain ada bencana. Salah satu penjelasan misalnya begini, ada cerita, saya pakai cerita-cerita saja agar lebih mudah. Iya, 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 renang. Jadi ada cerita begini, satu ketika ada orang bertanya pada Tuhan, Wahai Tuhan ini kok ada bencana, tetangga ku sengsara, kemudian ada yang kebanjiran, ada yang kesusahan, macam-macam. Di mana katanya kamu ada, apa yang engkau lakukan? Jawabannya Tuhan, loh aku sudah melakukan banyak antara lain menghadirkanmu di situ. Jadi kalau ada segala macam kesulitan di sekililingmu, loh di antara yang saya lakukan itu kehadiranmu di situ. Untuk membantu. Jadi emangnya kamu bisanya hanya komplain saja, kamu punya banyak kelimpahan, punya banyak fasilitas. Kamu, aku hadirkan di situ antara lain, ya tugasmu, amanatmu. Berarti segala tidak langsung Tuhan bilang, bukan saya yang enggak ada, kamu yang kemana gitu. Iya, jadi loh hadir kita kan juga karena Allah, karena Tuhan. Ini salah satu versi jawaban. Nah kadang-kadang bencana, musibah, kesulitan, dan lain sebagainya itu, kita kalau membacanya di level mikro, kecil, itu rasanya kejahatan. Tapi kalau kita baca di level yang lebih besar, itu sebenarnya ada makna positifnya. Lebih utuh kita baca, oh memang misalnya begini, kalau enggak ada kaya atau enggak ada semua orang sama hartanya, ya kemiskinan juga enggak ada. Tapi ada kaya, ada miskin, kan selalu ada pasangan-pasangan ini. Ada nyaman, ada tidak nyaman. Hidup ini kan selalu begitu. Ada cakep, ada enggak cakep. Itu kan hadirnya ketidak cakepan karena ada yang cakep. Jadi saling melengkapi. Dan manis itu terasa manis karena pernah pahit atau ada pahit. Jadi karena ada pahitnya. Itu kalau di Jawa orang pakai istilah namanya sastrojendro. Sastrojendro ini ilmu sastra kelas tinggi. Jadi kita memahaminya tidak danggal, tidak sempit. Hanya lihat fakta itu. Tapi ada kaitan luasnya. Oke. Kalau aku tanya, di mana campur tangan Tuhan kalau hidup kita susah terus sumber hidup. Di mana? Itu berarti campur tangan Tuhan juga Pak Faiz. Atau gini, ada orang lagi diberang jalan. Enggak ada angin dapet, ditubruk dar mati. Campur tangan Tuhan. Nah sebelum itu, gue mau ngasih contoh yang pas nih. Jadi kayak taylalat di wajahnya Pak Faiz tuh. Kalau dilihat taylalatnya doang kayaknya, ah jelek tuh isinya taylalat doang. Tapi ketika dilihat satu wajah utuh justru taylalat itu yang bikin manis seseorang. Oke. Bikin indah wajah seseorang. Ya, jadi itu yang saya maksud tadi ya. Dibaca secara lebih utuh, maka semuanya saling melengkapi. Oke. Itu makanya istilahnya kita menyebut harmoni dan harmonis. Jadi saling mendukung, saling menguatkan, saling mengadakan, juga saling meniadakan. Oke. Itu hakikat puasnya dalam hidup ini. Itu alternatif kedua. Ada lagi jawaban ketiga. Kalau ini versinya yang beragama. Kalau ada orang merasa hidupnya pahit, terus miskin, terus susah, terus gampangannya begitu. Ada beberapa alternatif kemungkinan. Misalnya yang pertama, jangan-jangan itu mindset. Cara pandang dia terhadap hidupnya. Apa iya sih hidup kita itu 100% isinya negatif semua. Tidak ada yang positif. Nah, ini salah satu cara pandang untuk menjawab, ada loh orang yang dari kecil sampai tua hidupnya susah terus. Apa iya misalnya? Ada banyak anugerah mungkin yang dia lewatkan, tidak dia baca. Karena yang ini miskin, yang ini miskin. Itu bisa saja urusan pemaknaannya beda. Ada misalnya para sufi itu justru merasa bahagia, merasa lega ketika dia di takdir miskin. Karena dengan itu dia tidak repot dengan keterikatan-keterikatan duniawi. Ini yang saya maksud pemaknaan. Jadi kesulitan, kemudian kesusahan hidup itu kadang-kadang lebih pada problem cara kita memaknai hidup. Saya punya contoh, enak tuh buat ini. Jadi kadang orang itu sebelum menikah, semua perempuan tidak cantik kecuali calon istrinya. Begitu sudah nikah lama, semua perempuan cantik kecuali istrinya. Jadi akhirnya mindset itu yang ini ya. Jadi lebih banyak di mindset. Ada orang sakit bertahun-tahun, tapi masih merasa seneng. Ada orang sehat, tidak bersyukur. Ada orang sehat, tapi mengeluh terus kerjaannya. Nah itu yang saya sebut mindset. Jadi identifikasi bahwa ini susah terus, ini sedih terus. Sementara yang ini seneng terus, itu sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan pemakna. Oke. Bip, selama syuting login berlangsung, momen yang gue paling kangen salah satunya, ini nih Bip. Bisa deep talk, terus ngomongin toleransi, sambil ditemenin sama teh botol sosro. Iya, Nand. Bahas apapun sambil ditemenin teh botol sosro, rasanya itu beda, Nand. Jadi lebih cair obrolan kita, dan teh botol sosro ini, Nand, cocok banget jadi teman berbuka bagi kita. Yes, Bip, gue setuju banget, buk bertu akan terasa lebih nikmat dengan menikmati keaslian teh dari teh botol sosro. Apalagi pakai es batu, Bip. Nikmat banget. Kayak di depan meja ini nih, gue minumin, Bip, ada es batunya. Sugar. Ah, gue juga mau minum lagi ya. Siapapun teman berbukanya, minumnya tetap teh botol sosro. Waktu Habib dan Pak Fais ini ambil filsafat, ada gak teori yang nomor satu tadi tuh? Yang susah juga nih dibantah, karena Pak Fais dan Habib udah pakai iman, tapi yang nomor satu kan yang paling kurang aman tuh tadi katanya kan. Ada gak teori yang aku gak tahu dan ini nih yang paling... Ya, yang nomor satu yang antara filsafat dan agama. Jadi dia datang ke filsafat, emang dia kosongin dulu deh. Gue mau belajar filsafat. Ada misalnya gini ya, ada beberapa filosof yang basicnya memang gak beriman, gak percaya Tuhan. Mungkin Habib juga hafal lah itu bangsanya. Kalmak, bangsanya, nitsu, dan kawan-kawan basisnya. Jadi dari pikirannya tentang tidak adanya Tuhan, sebenarnya kita bisa mengambil manfaat juga. Meskipun dia anti Tuhan, berarti anti agama. Misalnya Kalmak bilang begini, agama itu candu bagi masyarakat. Ini ya memang dia basisnya ateis. Pikirannya kan pasti itu nabrak dengan keimanan kita. Tapi dengan pemaknaan tertentu, sebenarnya kita bisa mengambil manfaat juga sih dari sini. Misalnya begini, yang dilihat oleh Kalmak saat itu, banyak masyarakat tertindas. Tapi mereka gak mau bangkit. Dengan alasan bahwa ya sudah takdirnya memang begitu. Jadi ngapain kita berjuang bangkit untuk fight back dari ketertindasan ke doliman itu. Memang hidup di dunia ini memang isinya. Ini yang oleh Kalmak disebut, wah agama kok perannya jadi candu ya. Ini kan pikirannya kita gak setuju. Tapi memang kadang-kadang kita melihat orang seperti ini. Cara dia beragama. Itu yang saya maksud. Jadi isi pikirannya tabraan dengan agama. Tapi meskipun tabraan, kita bisa ngambil manfaat juga sih. Jangan sampai kita beragama seperti ini. Jadi waktu itu, ini ya Pak Faiz, sebenarnya kritiknya kepada gereja sebagai institusi yang diisi oleh oknum-oknum yang bermasalah. Bukan kepada kekristenan atau katoliknya. Kalmak itu melihat, itu kan era gereja. Orang, ya termasuk ini ya, ada bourgeois sama proletar saat itu. Kapitalisme meraja lela, para buruh ini semakin tertindas. Nah para buruh yang makin tertindasin, harusnya dia bangkit melawan, jangan mau ditindas. Tapi kenapa kok gak bangkit-bangkit? Antara lain karena cara beragama yang gak pas tadi. Suruh doa doang Pak Faiz ya. Jadi, udah lah dunia ini sengsara gak apa-apa. Yang penting nanti kita di akhirat masuk surga. Kayak gini nih, pandangan-pandangan yang kata Kalmak ini kayak orang kecanduan. Tapi pandangan itu salah gak? Kan kita juga sedikit banyak punya tren ya, Bip ya. Di India juga ada loh trennya kayak. Nah, udah doa doa, kita tunggu aja di akhirat. Dunianya dia lupa. Ada yang begitu, tapi kan gak selalu begitu orang beragama itu. Ya, ada juga orang beragama yang karena agamanya justru tambah semangat. Berjuang, tambah semangat. Nah, jadi makanya tadi kita tidak bisa mengeneralisir semua orang beragama begitu. Ada yang begitu, ada yang tidak. Nah, kalau Kalmak tadi kan seolah-olah di generalisir semua agama. Nah, itu yang saya sebut, kita gak setuju itu, tapi kita bisa mengambil manfaat. Mungkin ada orang yang seperti itu di sekitar kita, kan? Begitu caranya memahami. Bahkan ada yang sampai lebih menjadikan agama sebagai alat perjuangan, hingga dia lupa bahwa agama itu anti kepada kekerasan, tapi dia atas nama agama melakukan tindak terorisme untuk melawan sesuatu yang menurut dia, nah ini salah, padahal belum tentu salah. Dan yang jelas salah adalah cara dia menjadikan kekerasan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah pakai agama lagi. Jadi selamanya selalu ada aja ya oknum-oknum begitu ya? Nah, jadi itu kayaknya filsafat kan begitu, ada perspektif lagi, ada perspektif lagi yang, oh iya ya bisa begitu, oh iya ya bisa begini. Nanti kita ambil yang paling manfaat, paling relevan untuk hidup kita. Ini personal kehabir, endgame-nya apa? Waktu Habib sama Pak Faiz ngambil filsafat, akhirnya that's it. Apa sebenarnya gak pernah ada that's it ya? Gak pernah ada udahan ya? Gak ada end-nya. Gak ada end-nya, masih terus. Saya gak berada. Selalu ada gamenya terus? Iya, selalu ada yang baru, selalu ada. Karena itulah indahnya akal budi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Selalu ada kreativitas baru, perspektif baru, gagasan baru. Mungkin saja yang hari ini kita anggap relevan, besok situasi berubah. Oke. Itu gunanya akal budi. Misalnya, apa sih, yang kita anggap pasti benar gak bisa ditawar, tapi situasi bisa berubah, itu bisa kayak kemarin waktu pandemi. Sebelum pandemi, kita yakin mantep sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah. Begitu pandemi kan, mau gak mau kita harus mengubah mindset lagi. Lu juga, Beb? Berarti gak pernah ada end-nya pikiran kita? Iya, gue malah ingin menyebut satu filosof, yaitu Martin Heidegger. Yang punya satu teori tentang becoming. Bahwa hidup itu terus menjadi. Tidak ada kata berhenti. Begitu berhenti, berarti lo mati. Jadi, harus terus. Makanya, itu sesuai lagi-lagi dengan nilai-nilai Islam. Islam itu kata kerja, bukan kata benda. Begitu lo menyatakan diri Islam, lo harus terus gerak. Kalau ayatnya disebutkan, selama lo masih bergerak, berarti lo hidup. Mendapatkan rezeki dari Tuhan. Nah, makanya kalau gue sih, gak pernah menganggap hidup ini titik, tapi ya, ya koma. Bahkan kalau di Islam, lebih parah. Begitu lo menganggap hidup ini titik, lo telah memasukkan kekafiran ke dalam diri lo. Karena kafir itu artinya menutup tadi, nitik. Makanya kita terus. Makanya suka ketemu dengan orang yang bisa kita berguru, seperti Pak Faiz. Karena, mungkin di depan Anda, kalau berdua, saya posisinya guru ya. Atau lebih mengerti dalam urusan filsafat dan agama. Tapi ketemu Faiz, Pak Faiz, enaknya saya jadi merasa bodoh. Akhirnya, makin, wah, harus belajar lagi. Kalau di khatisnya Nabi itu kan, muslim yang baik itu, hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi, mari kita pastikan, kita tambah baik, tambah baik terus. Nah, ini kalau istilahnya orang modern namanya progres. Jadi, kita itu kalau bisa ya progres. Satu bulan diskusi kayak gini ya, harusnya ada progres lah. Ada kelihatan hasilnya. Nah, itu, Pak Faiz. Janganlah satu bulan. Satu tahun tidak kelihatan progresnya, yang kelihatan protesnya. Protes mulu. Kok gini? Kok gitu? Kok Anda tidak login? Jadi, kan, kalau di khatisnya Nabi itu, kalau hari ini sama kemarin sama, itu rugi. Pantes ada kalimat rugi dong. Iya. Kalau lebih buruk. Itu terlaknat. Pak Faiz. Tambah rusak ini, ternyata. Itu terlaknat. Kemarin itu udah bagus-bagus, sekarang tambah rusak. Pak Faiz, sebagai orang yang sering disuudonin, ngerti filsafat saya ini, sering ditanya. Ini sangat sering ditanya. Kalau mau belajar filsafat, mulai dari mana, atau baca buku apa? Jadi, kalau saya belajar filsafat itu, pertama dan mungkin paling penting adalah belajar cara berpikirnya dulu. Jadi, bagaimana mungkin belajar logika, cara berpikir kritis, cara berpikir yang kreatif, dan lain sebagainya. Karena nanti nyawanya filsafat ada di sini. Karena kalau kita belum menguasai ini, nanti belajar filsafat langsung ke pikiran-pikiran, ya bukan enggak boleh. Tapi pada akhirnya kita hanya menghafalkan pikiran-pikirannya para filosof. tidak bisa menganalisisnya, tidak bisa mengolahnya, enggak bisa mengkontekstualkan dengan situasi kita. Ya tidak jelek, tapi kurang efektif. Akan lebih efektif kalau kita awali dengan teknik berpikirnya dulu. Kalau di filsafat itu logika. Kita belajar ilmu mantek, ilmu logika, cara berpikir yang benar. Sehingga nanti ketika sudah masuk ke materi-materi, kita enggak hanya menelan begitu saja. Nanti filsafat malah jadi dogma. Oke. Tapi harus kritis. Iya. Nyawanya filsafat ada di kritis. Kritis terhadap religion pun, it's okay dalam filsafat. Iya. Oke. Jadi karena betapapun yang kita hidupkan itu kan pemahaman kita terhadap agama. Iya. Agama pasti benar iya, tapi pemahaman kita kan tidak. Sebagai manusia, kita bisa keliru, bisa hilaf, dan sangat terbatas. Sehingga kita tetap tidak boleh merasa bahwa saya pasti benar. Agama pasti benar iya, sesuai keimanan masing-masing. Tapi saya enggak. Saya manusia biasa, saya bisa keliru, bisa hilaf. Ini membedakan ini itu kadang orang sulit. Iya. Al-Quran pasti benar, tapi pemahaman saya terhadap Al-Quran bisa salah, bisa keliru. Maka saya harus evaluasi terus, kritis terus. Jangan-jangan pemahaman saya enggak pas, enggak cocok. Nah itu, itu yang dimaksud tidak kafir lagi, tidak menutup diri terhadap pemahaman-pemahaman baru. Makanya, kalau di Islam, Islam itu dari awal malah menantang kita untuk kritis. Ada 49 ayat yang nantang. Afala ta'kilun, afala ta'lamun. Kenapa kamu enggak pikir nih, Al-Quran? Kenapa kamu enggak pelajari ini Islam? Dari awal Islam nantang kita untuk kritis. Bahkan pada titik yang sangat serius. Bikin deh Quran tandingan kalau bisa. Jadi memang kritis itu justru bukan hanya boleh, dipicu dari awal oleh Islam. Makanya Nabi ketika puncak Islamnya, itu disebutnya Fathu Mekah. Membuka kota Mekah. Bagi siapa saja yang mau kritis. Bukan menaklukkan kota Mekah. Kadang, buku sejarah itu menerjemahkannya penaklukkan kota Mekah. Padahal itu pembukaan kota Mekah. Orang Yahudi ayo mau diskusi. Orang Nasrani ayo mau diskusi. Orang Atheist ayo mau diskusi. Enggak pernah. Justru makin terbuka kita makin seneng. Terbuka ini ya pikirannya. Karena kita yakin kebenaran itu bersanding dengan rasionalitas. Anda juga kan suka tuh makin terbuka makin suka biasanya. Suka saya. Itu bajunya aja terbuka kan di atas itu. Pak Faiz kalau bukunya tuh Pak Faiz kadang nih minta rekomendasi nih. Ya kalau bidang tadi ya kalau buku ya tetap bagi saya yang awal buku-buku pengantar saja dulu. Jangan buku kelas Advent dulu nanti puyeng atau terus kan banyak itu seperti tadi baru baca satu dua buku terus merasa wah sudah ditenteng kemana-mana bawa itu kemana-mana kalau ini jadi seperti saya bilang tadi kayak jadi dogma kemudian pikiran-pikiran yang dia kagumi tadi malah enggak filosofis. Ramputnya Pak Faiz kayak buka saya ya? Iya. Ini Pak Faiz anak muda tuh sering bilang gini Pak Faiz ini paling pas ngobrolnya dengan Pak Faiz eh omongan kamu enggak masuk akal nah masuk akal itu apa Pak Faiz? Ya masuk akal itu kan sederhananya rasional oke jadi sesuai dengan prinsip-prinsip berpikir yang benar iya meskipun mungkin agak ada beda ya antara rasional nya orang modern dengan rasionalnya orang dulu ya orang dulu jadi kalau rasionalnya orang modern itu hanya akal dan panca indera orang menyebutnya positivistik oke positivistik itu kalau enggak ada bukti konkretnya dan enggak masuk akal mereka enggak terima itu positivistik nah kalau rasionalnya orang dulu enggak hanya dua itu ada unsur-unsur intelijensi yang lain yang masuk pertimbangan misalnya hati nurani intuisi kemudian naluri itu juga masuk konsiderasi masuk pertimbangan bahkan termasuk keimanan jadi itu intelijensi intelektualitas dulu oke nah maka ya kalau kita ingin lebih luas ah kamu enggak masuk akal itu ya bisa perbuatan-perbuatan yang enggak manusiawi misalnya itu bisa kita sebut ah itu enggak masuk akal juga masa ada orang sesusah itu minta tolong kamu bisa nolong kok enggak nolong itu ini juga bisa kita sebut enggak masuk akal cuma dengan mana intelijensi yang lebih luas tidak sekedar rasio tapi itu wajar enggak Pak Faiz dengan kemajuan zaman dengan teknologi dengan sumber informasi dengan penemuan-penemuan apapun yang dulu enggak ada sekarang ada jadi wajar enggak kalau itu menjadi sebuah pertanyaan masuk akal kayaknya masuk akal orang enggak bukti ya kalau pakai hati nurani semua juga bisa pakai hati nurani jadi bukan berarti akal pancak hidra ditinggal tetap tapi hati nuraninya jangan dibuang oke contoh sederhana gini loh kayak tadi ada orang minta tolong ke kita minta bantuan sementara kita bisa nolong mungkin kalau pakai rasio kalau saya enggak bantu kan enggak apa-apa bukan saudara bukan siapa saya enggak bertanggung jawab pada dia dan orang enggak akan menyalahkan saya kalau saya enggak bantu memang bukan apa-apa saya ini kalau pakai rasio tapi kalau pakai hati nurani mungkin beda bunyinya oke ah masa sih membantu sedikit saja masa anda sih nah itu hati nurani yang makanya kalau di islam ada momen-momen dimana kita itu justru didorong untuk berempati salah satunya saat lamadhan kita disunahkan untuk berbagi sebagaimana menjadi gaya hidup Nabi Muhammad ketika ramadhan itu makin dermawan bukan makin dermawan makin tinggi keberbagiannya atau saat lebaran itu momentum untuk kita betul-betul berbagi nah Habib pas lo gede dulu pas lo kecil udah dianggung kecil sudah gede pas dulu lo kecil nih kalau lebaran lo biasanya makan kue apa nyokap gue itu suka banget belanja makanan banyak banget kalau lebaran jadi belanjanya banyak banget di meja pasti selalu ada kaleng gede banget warna merah dan gue selalu minta dibukain dulu karena gue demen sama wafernya namanya nih kongguan wow sebenernya gue tadi nanya juga basa-basi bib di rumah gue tuh juga selalu sedia kongguan makanya nih bib saking bodohin gue abisin kongguan iya kan enak banget nih sampai itu kaleng kosong dipake deh buat naruh kerupuk kan kadang begitu tuh pas dibuka eh gak taunya udah kerupuk karena enak banget dan udah cepet banget abisnya bib kalau udah abis nih kalengnya disi kerupuk kalau di rumah gue pikir yang ginang bib tapi kalau gue sih tetep suka banget desa nut biskit kongguan bahkan isinya kadang duit karena dijadiin celengan nih penengar daripada kosong eh yuk kita lanjut ngobrol Bapak Fais mau dong perspektif filsafat tentang ketuhanan tuh Bapak Fais tadi kan pengalaman nah ini kalau pengalaman kan bisa liar enggak kok pengalaman saya Tuhan gak ada saya gak pernah mengalami Tuhan itu ada kalau secara filsafat bisa ada banyak jalan misalnya kita ambil yang sederhana-sederhana ya ada namanya misalnya argument from the sign argument from the sign itu membuktikan Tuhan dari adanya alam semesta ini alam semesta bumi dan seisinya yang begitu cocoknya dihuni oleh manusia suhunya pas apa-apanya pas enggak mungkin kebetulan jadi desainnya kok cocok sekali untuk manusia berarti memang ada yang ngatur menciptakan menata siapa lagi kalau bukan Tuhan ini namanya argument from the sign oke nanti ada lagi argument sebab pertama sebab pertama itu segala sesuatu pasti ada sebabnya apa saja ada sebabnya nanti sebabnya itu ada sebabnya lagi terus dan pasti nanti ada sebab yang pertama yang tidak disebabkan oleh apa-apa ada dengan sendirinya karena kalau ada rangkaian terus tanpa ujung enggak masuk akal harus ada ujungnya ujungnya itu yang kita percaya design by God ujungnya inilah nanti sebagai yang menjadi sebab tapi dia tidak disebabkan oleh apa-apa kalau ini pikirannya Aristoteles dialah nanti kemudian yang disimpulkan sebagai Tuhan antara lain itu nanti ada lagi yang sifatnya logis saja konsekuensi misalnya moral hidup ini kan perlu tatanan perlu moralitas begitu moralitas hancur dunia ini kiamat bayangkan kalau kita deklarasi sekarang sudah enggak peduli aturan enggak peduli moral hidup suka-suka saja itu besok kiamat orang akan suka-suka dia sendiri maka pentingnya moral cuma moral ini memerlukan beberapa syarat antara lain Tuhan kalau tidak ada Tuhan sulit kalau ini Immanuel kan yang punya gagasan ini sulit memaksa orang untuk bermoral kenapa kenapa sulit moral dengan Tuhan coba kita lihat gini orang bermoral misalnya itu kan tidak selalu sukses dalam hidupnya kadang-kadang ada orang baik ada orang dikecewain terus yang baik susah susah yang jahat ini kok enak terus padahal dia sangat bermoral susah terus nah ini paradok dua hal yang berbeda terus disimpulkan berarti harusnya dunia ini tidak berakhir dengan orang meninggal pasti ada hidup sesudah mati yang isinya kalkulasi tadi agar yang baik juga tidak merasa apes mendapatkan perlakuan baik harus ada hidup sesudah mati dimana orang baik dapat balasan baik yang buruk dapat siksaan karena kalau tidak ada ini kalau hanya dunia saja selesai mungkin ada banyak orang yang tidak mau bermoral karena banyak yang bermoral malah hidupnya kok dapat pahitnya terus berarti harus ada hidup sudah mati untuk prosesi hidup sesudah mati kalkulasi baik buruk yang baik dapat balasan yang buruk dapat balasan yuk Tuhan nanti mau bentuknya surga neraka rengkarnasi itu beda lagi terserah Tuhan yang mengurusi itu tidak mungkin manusia juga manusia juga manusia yang dieksekusi yang dievaluasi pasti Tuhan yang melakukan ini pertanyaan liar ada gak filosof atau filsafat menyatakan yaudah kalau mati mati aja ada ada beberapa filosof yang materialis materialisme kadang orang menyebutnya hat materialisme materialisme garis keras itu manusia itu fisik ini saja materi saja jadi kalau dia mati mati saja bahkan yang batin-batin itu mekanisme fisik saja hanya reaksi kimia kayak kita kalau jatuh cinta itu kan hormon ini keluar ini agak hat materialis kalau di filosof yang seperti ini hidup ini dunia ini begitu mati selesai tergantung alirannya bahkan kalau Nidze itu bilang Tuhan telah mati aku yang membunuhnya tadi kalau karma kan udah agama adalah candu kalau yang ini jadi Nidze itu dengan pandangannya Tuhan sudah mati itu sebenarnya mengkritik kita yang beragama tadi kalmak tadi juga yang beragama jadi mengkritik keberagamaan banyak orang yang setelah beragama tidak berani menjadi dirinya sendiri istilahnya kalmak mentalnya jadi mentalitas buddha jadi tidak berani ingin ini ingin itu tidak berani bercita-cita ini bercita-cita itu agama membuat keberagamaan tertentu ini membuat kita lemah membuat kita tidak berani fight membuat kita tidak berani tanding tidak berani jadi manusia sejati yang ini loh yang saya inginkan saya ingin membentuk dunia begini kita jadi sangat pasif kita jadi oleh karena itu sudah lah kalau yang seperti itu alasannya Tuhan kita bunuh saja Tuhan itu Nietzsche oke jadi kita sendiri yang membunuh Tuhan sebenarnya nah Pak Fais ini biar gak setengah-setengah tadi orang-orang sudah mengkonfirmasi yang argumen ketiga yang dari Immanuel Kant saya mengkonfirmasi yang dari Aristoteles sebab akibat itu harus ada ujungnya kalau gak ada ujungnya itu gak masuk akal kenapa gak masuk akal kalau gak ada ujungnya ini buat karena secara akal sesuatu yang tidak ada awalnya itu ya sulit dipahami segala sesuatu karena harus ada awalnya kalau tasalsul kalau bahasa Arab kalau tasalsul terus muter awalnya dimana ini sebab ini ini sebab ini terus begitu kan tetap harus awal tapi kalau gak ada terus ini kebelakang iya itu logikanya Aristoteles begitu harus ada titik awal yang kemudian tidak ada sebabnya lagi kalau masih ada sebabnya lagi masih muter lagi muter lagi dan kalau gak ada titik awalnya akhirnya lingkaran onat dijiptakan oleh Tuhan Tuhan dijiptakan oleh onat akhirnya jadi gak masuk akal bahasa Arabnya namanya tasalsul proses yang gak jelas kalau gitu gak masuk akal oke oke jadi semuanya itu harus ada awal taruh dan akhirnya Tuhan Tuhan menentukan ini jadi kalau gak ada awalnya kan gak masuk akal kita karena memang ini kan dasarnya memang pakai akal dan saya biasanya sering menjelaskan Pak Waid kenapa tapi awalnya Tuhan kenapa bukan yang lain karena kalau saya bilangnya gini jam tangan lah jam tangan ini dibuat oleh pabrik jam tangan pabrik jam tangan dibuat oleh pabrik pembuat pabrik jam tangan terus tuh pabrik-pabrik ujung-ujungnya harus ada yang bukan pabrik yang bikin pabrik yaitu manusia gak mungkin semua dibikin oleh pabrik harus ada manusia yang bikin pabrik manusia dari manusia lain ayahnya dari terus-terus harus ada yang bukan manusia yang pertama kali bikin manusia dan yang bukan manusia bukan semua hal yang ada di muka bumi ini ya cuma Tuhan karena bahkan iblis pun itu adalah makhluk Tuhan oke papak tapi pas nih ya tapi ada gak sahabat nabi best friend of prophet kenapa sih bahasa Inggris ini iya gila gue baru sekarang gue baru sekarang tau bahasa Inggrisnya best friend of prophet itu lebih baik tadi iya lebih baik baru tau gak pernah gue ditanyain orang ada gak best friend of prophet Muhammad ada disini keren banget ada gak best friend of prophet yang jadi filsuf jadi kalau filsafat itu kita definisikan sebagai kedalaman berpikir kejernian berpikir ketepatan berpikir bahkan Rasulullah punya sifat fatonah sangat cerdas berarti dari sisi ini sebenarnya itu kan karakter-karakter filosofis para sahabat juga banyak bahkan satu ketika kan ada sahabat itu yang boleh tanya pada Rasulullah saya mau berdakwah kesini kalau di Al-Quran gak ada di hatis gak ada dengan cara apa terus disuruh kemudian ya berpikir mengembangkan akal budinya berijtihad sesuai yang dia mampu jadi sejak zaman nabi pun keluasan berpikir kedalaman berpikir itu sangat dianjurkan nah jadi jangan dipahami yang tadi saya jelaskan yang produk pemikiran tapi filsafat sebagai proses berpikir itu ya sejak zaman nabi para sahabat ini sesuatu yang dianggap mulia penggunaan akal budi itu memang kuncinya peradaban manusia kalau ada orang yang gak menggunakan dan akalnya itu kan kehilangan satu anugerah yang paling vital paling penting dalam hidup kita makanya dan para sahabat itu orang-orang cerdas semua sehingga dari situ bisa kita simpulkan ya para sahabat bahkan nabi yang fatona dan para pelanjutnya termasuk para ulama orang-orang pintar itu ya punya karakter filosofis semua dari sisi kedalaman berpikirnya bahkan ada seorang sahabat itu dari Persia dulunya dia nyembah api nyembah api nyembah api cuman karena apinya ditiup jadi bingung enggak nyembah api akhirnya dia itu dia itu kenapa bener enggak enggak jadi dia dia nyembah api namanya Salman Al-Farisi dari Persia nah dia itu merasa agak masuk akal kalau Tuhan itu api akhirnya dia melakukan pengembaraan dengan akalnya yang menuntun dia untuk mengembara ketemu dengan nabi Muhammad dan akhirnya berdiskusi secara rasional secara filosofis dengan nabi Muhammad hingga masuk islam secara filosofis dia masuk islamnya itu secara filosofis dan bahkan nabi Muhammad memuliakan dia dengan bilang Salman Salman ini juga keluarga ku karena ya memang menemukan islam itu secara filosofis dan dari awal nabi Ibrahim kan protes Tuhan itu menurut kamu matahari kok adanya siang doang malam siapa enggak masuk akal yaudah malam bulan berarti siang matahari malam bulan masa Tuhan sip-sipan enggak mungkin itu kan metode filosofis sebenarnya karena memang agama tidak khawatir karena akal juga ciptaan Tuhan justru untuk membuat kita beragama Pak Faiz saya itu selalu gini saya itu kan kuliah filsafat dan ya melihatlah orang-orang filsafat itu rasanya ya Pak Faiz ini orang pertama atau bahkan sampai sekarang satu-satunya orang filsafat yang tenang banget gitu ngomong enggak mengebu-gebu suara landai enggak ada penekanan-penekanan karena kalau filsafat itu biasanya penekanan ekspresif dan lain sebagainya dan yang paling penting karena gue kenal banget Pak Faiz karena sering bahkan ke rumahnya berkali-kali kayak bahagia banget saya gak tau ya beneran bahagia apa enggak saya gak tau kayak bahagia banget tapi iya dari tadi kita baru ketemu juga kayaknya santai gitu kan ada juga zen kalau kata Gen Z zen ada juga filsafat yang gini ya BP gue harus cerita bahwa banyak orang-orang filsafat itu yang seperti banti rambut panjang celana robek-robek serius bahkan sering anak filsafat dikeluarin dari kelas karena pakai kaos oblong ah gak mau saya nah itu stigma kopi hitam kenapa bandung sumpah anak gak kerja maksud lo candaan tadi itu kesana kesana karena kalau di orang-orang kayak saya orang filsafat begitu kopi hitam so iye ngerokok di warung ngomong hidup kanan kiri-kanan kiri gak jelas beneran ini saya gak bener mungkin ini cuma ngambil dua semester yang tadi itu so iye so iye ngerokok di warung paling so iye nah Pak Maiz itu saya pengen tau Pak Faiz bahagia itu apa sih karena ini pertanyaan yang tidak mungkin saya tanyakan ke sembarang orang kemarin Onat tanya ke Romo Magnis karena sama-sama katoli gak gitu dong saya ingin nanya ke Pak Faiz itu itu pertanyaan soalnya itu filsafat sekali karena karena filsafat nanya ada itu apa tahu itu apa indah itu apa etika itu apa etis apa bahagia itu apa saya kemarin baru nulis buku filsafat kebahagiaan pas banget tuh happiness happiness kalau menggunakan unsur secara umum orang menyebut bahagia itu isinya tiga yang pertama joy joy bahasa inggris gak apa-apa wah ini saya yang tidak tahu salah saya itu seharusnya ada kekembiraan apa joy joy oh kayak enjoy enjoy nanti saya jelaskan yang kedua contentment tenang orang bahagia harus ditenang gak gak komunusung contentment saya emang kalau habis bikin content tenang bukan contentment contentment manusia content contentholic yang ketiga satisfaction satisfaction itu puas jadi orang bahagia itu kelihatan dia gembira pasti kemudian tenang gak komunusung gak masih ingin ini ingin itu kemudian puas dengan hidupnya meskipun nanti ada target lagi menuju lagi itu bahagia nah banyak orang mendefinisikan bahagia itu lebih pada puas dan senang padahal mungkin sisi contentment itu juga penting sisi ketenangan batin itu sebenarnya salah satu implikasi dari bahagia nah bahagia ini ada levelnya jadi levelnya begini ya banyak orang bilang ayo kita cek ya hidup kita ada dimana banyak orang menganggap kebahagiaan itu kesenangan maka dia mengejar hidup senang saya ada yang kedua kalau ini namanya pleasure life bagi dia bahagia itu pleasure life ini ada jenis kedua jenis kedua orang yang menganggap bahagia itu dengan melakukan kebaikan kebaikan kalau saya itu ini namanya good life jadi orang fokusnya kalau saya sudah melakukan kebaikan yang sudah saya yakin ini saya tenang saya gembira saya bahagia ini orang jenis good life ada yang lebih tinggi ketiga yang ketiga namanya meaningful life meaningful life itu kebahagiaan saat kita bisa berkontribusi bisa memberi sesuatu menyumbangkan sesuatu yang positif pada orang lain dan itu bahagia berarti hidup kita bermakna nah ini tiga ini sebenarnya sama-sama berkontribusi untuk kebahagiaan cuma kalau kita hanya mengejar pleasure life senang kemungkinan kita gak dapet good life-nya oke ya kan kalau berhenti di good life kadang-kadang ada orang itu baik tapi kemanfaatannya kurang meaningful life-nya gak kena jadi ini kayak ranking kalau kita ada di yang paling tinggi bawahnya insya Allah dapet kalau kita berguna bagi orang lain insya Allah itu pasti karena good life dan akan mengembirakan tapi kalau kita ada di bawah atasnya gak dapet kalau kita pleasure saja kemungkinan gak ketemu good-nya tapi kalau kita good kemungkinan ada pleasure-nya kalau ketemu meaning itu udah puncak kita punya dua-duanya dan kalau dari sisi durasinya memang kontribusi itu pada orang lain itu durasinya paling panjang bahagianya dibandingkan pleasure kesenangan itu durasinya paling pendek bener lagi kayak saya tuh biasanya kalau beli HP baru awalnya itu naruh aja hati-hati tuh Pak Fais dapat 3 hari ya gak begitu hati-hati dapat 3 bulan bahkan udah kadang dilempar ke kasur walaupun ke kasur kalau hari pertama beli awalnya di casingin setelah itu berbandingkan dengan kita membantu orang lain misalnya orang sakit kita bantu pembiayaannya setiap kali kita ketemu orang itu kebahagiaan kita muncul oke nah itu jadi meaningful life hidup yang kontributif itu kebahagiaannya jauh lebih panjang makanya bukan berarti gak boleh kita mengejar pleasure life tapi yang lebih tinggi nanti pleasure-nya pasti kena kok pasti menyenangkan pasti menggembirakan nah ini cara sederhana memahami apa itu kebahagiaan oke Bip kalau dalam filsafat individu itu bisa dinilai dari fisik gak? gak karena paling tidak walaupun tanpa perspektif agama manusia itu tidak bisa hanya dilihat secara fisik tapi dilihat secara mental yang kemudian melahirkan ilmu psikologi atau secara rasional yang melahirkan ilmu-ilmu sosial termasuk di dalamnya filsafat kalau agama lebih lagi dilihat secara intuitif hatinya bahkan ini puncak tertinggi sebagaimana pandangan Tuhan yang tidak melihat kita dari fisik dan harta tapi dari amal dan imannya dalam hati Bip ngomongin fisik nih Bip kenapa ya arts-arts Korea tuh giginya kincolong-kincolong banget nah itu dia itu karena mereka biasa sikat gigi dimana aja wah pantes sekarang gue pengen selalu bawa sikat gigi yang praktis namanya Flipgo gampang dibawa kemana-mana ini nih Bip tuh gampang kan jadi gue bisa makin sering gosok gigi nih Bip udah di sikat gigi plus pasta gigi ini Bip carkol ini pasta giginya nih yang mengandung antibakteri dan buat gigi lo lebih kincolong kayak artis-artis Korea gitu deh nah keren tuh keren banget walaupun muka lo gak sekincolong muka artis Korea yang penting gigi lo kincolong jadi gini Pak Fais wah langsung jadi gini Pak Fais jadi yang kita lihat fisik tapi tolong jangan dipahami manusia itu fisiknya saja jadi maksudnya begitu biar gak dangkal tapi memang gejala dari kondisi batin itu biasanya kelihatan di fisik oke ya tapi kita jangan berhenti di fisiknya saja karena jauh lebih kompleks jadi manusia itu ada tiga unsur ini ada filosof muslim namanya Ibnu Miskawai manusia itu ada unsur fisik ada unsur mental ada unsur roh roh ini paling dalam kalau mental itu urusan emosional iri dengki sayang cinta itu mental kalau fisik yang kelihatan ini kalau roh itu sisi paling dalam yang kalau bahasa Al-Quran itu setiap orang itu ada unsur ilahiyah dalam dirinya ini yang paling dalam dari sisi manusia nah seperti apa kondisi tiga ini biasanya kelihatan di fisik tapi kuncinya justru ada di yang tengah yang emosional yang mental kalau mentalnya rusak ya kelakuannya rusak kalau mentalnya beres kelakuannya beres tapi ada juga yang orang mentalnya baik tapi hanya saja kita salah paham hanya melihat luarnya terus dianggapnya kita jelek bisa begitu makanya memahami manusia itu jangan hanya melihat luarnya ke jalannya karena manusia itu masih ada sisi dalamnya yang sering saya sebut makna atau meaning nah itulah lanjutannya nanti kesitu karena dunia manusia itu dunia yang penuh makna kadang barangnya apa tapi maknanya bisa apa ayo merah artinya apa marah marah berani berani kalau lampu merah berhenti bisa berkebalikan yang satu berani yang satu berhenti sama-sama merah oke itu dunia manusia itu yang kemarin ketika Onat nanya soal bahasa kenapa Al-Quran itu pakai bahasa Arab ya itu juga saya ingin bilang bahwa karena bahasa Arab itu konsisten jadi walaupun katanya apa itu bisa ditarik ke kata dasarnya apa sehingga konsistensi Al-Quran itu terlihat sekali tapi kalau bahasa lain kadang dia kayak itu cool cool itu apa berwibawa ganteng dingin dingin dan lain sebagainya tapi kalau di bahasa Arab itu gak bisa kafir bentukannya model gimana nanti pengembangan katanya tetap bisa dicari akar katanya itu apa sehingga maknanya itu rapi nah tapi Pak Fais yang tadi bisa kelihatan di fisik bisa misalnya kita sedang batinnya marah kan kelihatan di fisik matanya merah melotot-melotot kemudian tegang bisa kelihatan di fisik kalau saya kelihatan marah gak nih? kelihatan stres benar benar Pak Fais aku ada last question disini ya bisa dijawab ya untuk Pak Fais jadi kelihatan dari luarnya jadi apa yang di dalam itu banyak termanifestasi keluar meskipun kalau kita ingin ngejudge menilai orang ya jangan dilihat luarnya saja kita harus pahami lebih dalam makanya jangan ke susu hanya lihat sekilas dari luarnya terus kamu mesti stres gak mesti juga Pak Fais saya pengen tanya ini ini iseng aja sih Pak Fais katanya kalau jodoh itu mirip itu di filsafat dibahas gak Pak Fais katanya ya kalau saya mirip sama istri saya katanya oh berarti jodoh jangan-jangan itu emang karena hatinya memang udah disatukan oleh Tuhan sebagai jodoh akhirnya fisiknya itu kelihatan mirip soalnya sering tuh Pak Fais saya ada tuh temen itu sama istrinya itu kayak suaminya dikerudungin dan itu tidak satu dua temen ada beberapa temen yang begitu karena biasanya membaca kalau jodoh itu mirip ketika sudah menikah sudah jodoh kita membacanya karena sudah jodoh terus kita lihat persamaan oh cocok logi akhirnya jadi membacanya belakangan dari awal jadi kita membacanya belakangan terus menyimpulkan oh kalau jodoh itu mirip ya misalnya suami istri gak mirip sama sekali sih tapi bobot tubuhnya yang sama tersebut kita akan selalu begitu membaca berarti lagi-lagi cocok logi aja cocok logi kita membacanya di belakang tidak di depan oke kan orang gak bilang kalau pacar itu mirip ya gak ada begitu mesti kalau kalau sudah jodoh katanya kalau sudah jodoh dia gak taunya udah mirip dia malah cerai kita di prank cerai nikah lagi mirip sama yang baru karena kita selalu mencari kemiripannya berarti ini nah ini menarik berarti itu semacam mitos yang justru diperangi oleh filsafat karena kan banyak mitos-mitos gitu katanya oh orang itu ada kembarannya tujuh di dunia iya bener katanya jadi semangat awal lahirnya filsafat itu karena memerangi model berpikir mitos ini jadi kalau di Yunani dulu itu kan para filosof awal itu memerangi cara berpikir model Yunani model Yunani itu isinya banyak mitos-mitos Zeus Thor apalagi dewa-dewa kalau ada gejala alam dibaca dewa-dewa ini mitos-mitos dan Yunani para filosof awal Yunani muncul untuk menentang cara berpikir ini biasanya pakai istilah dari mitos ke logos dari berpikir yang tidak rasional tidak reflektif menjadi berpikir yang lebih rasional kalau hujan ya mungkin karena ada mekanisme alam yang gimana bukan karena dewa petir Thornya marah atau dewa hujannya siapa nah ini filsafat mode basicnya seperti itu kalau di Hindu kan kalau gunting kuku malam-malam katanya Pak Mali banyak banyak mitos-mitos yaitu bisa dua jalan mungkin ada rahasianya yang harus kita ungkap kayak zaman dulu misalnya nenek moyang kita untuk menjaga kelestarian alam misalnya membuat semacam mitos misalnya ini hutan larangan ya jangan dimasuki jangan sembarangan disitu ini kan bagian dari biar orang gak sembarangan merusak biar gak sembarangan anak kecil keluar mahrif awas nanti digondol-gendol ada makna rasionalnya maka kita memahaminya jangan berhenti di mitosnya mungkin ada meaningnya ada makna dibalik itu itu biasanya ini sih apa kayak bahasa kebudayaan khususnya kepada orang yang dibilangin rasional gak paham biasanya itu kan ke anak kecil awalnya bukan bohong itu yang disebut wet lie bohong untuk kebaikan sebenarnya permainan aja banyak orang yang saya dulu punya pengalaman di kos-kosan zaman saya mahasiswa itu itu kan sebelah kos itu ada gang sempit itu bau pesingnya luar biasa karena orang lewat terus kencing disitu itu dikasih tulisan dilarang kencing disini gak peduli tetap kencing mereka sampai ditambahi tulisan dilarang kencing disini kecuali anjing gak peduli dianggap anjing gak apa-apa yang penting kencing disitu dia kencing tapi kakinya dianggap satu nah pada akhirnya ada temen kos yang punya ide dia beli bunga yang dipakai untuk kemakam itu biasanya ditaburkan disitu begitu sering ditaburi bunga disitu gak berani sudah yang kencing mungkin khawatir 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 strategi ini mungkin mitos tapi karena mindsetnya sudah begitu dimanfaatkanlah itu tujuannya memang biar bersih biar gak bau kencing maka strateginya antara lain itu itu sama seperti pamali pamali seperti itu biasanya ada kearifan dibaliknya kayak ini yang kemarin kita bahas pohon dikasih apa kain hitam putih hitam putih hitam putih agar gak diapa-apain dan karena manusia itu kadang kalau dijelaskan apa adanya terus enggak terlalu kayak sungai ini ada penunggunya jangan di itu kita enggak berani buang sampah disitu enggak apa-apa orang meyakini ada penunggu yang penting ini aman terus enggak banjir kalau dijelaskan ini nanti kalau buntu kan banjir kalau hanya itu kan terus tetap ditabrak kadang orang itu enggak peduli karena mindset kita mungkin lebih dekat dengan yang mistik-mistik yang itu maka diciptakan mitos-mitos yang begitu dengan kearifannya sendiri cara berpikir tertentu sebenarnya khas makna dalam filsafat jadi tidak sekedar mitos tapi dibaliknya ada logos ada kemasu dibungkus aja ya jadi bungkusnya oke Pak Faiz last question terakhir banget si Banyem apa ya kalau aku mikirnya kalau yang enak-enak itu pasti rencana Tuhan jodoh aja kiranya jebur-jebur nggak mau bawa-bawa Tuhan bencana dibunuh mati tapi kalau yang baik-baik luar rencana Tuhan jodoh dikasih Tuhan tapi kalau udah menuju ke bencana nggak mau tuh Tuhan dibawa-bawa kalau dalam filsafat juga last question lu ada masalah apa sih sama Tuhan enggak biasanya jodoh biasanya ya lu di tangan Tuhan dicabut ntar lu tapi biasanya kalau udah mulai kejelek-jelek nggak ada yang ngomong kayak begitu biasanya saya sering pakai kalimat jodoh di tangan Tuhan sampai usia-usia 30 sekian kalau kita masih enggak anu ya Tuhan lepas tangan tapi biasanya aku tuh ada berprasangka liar gitu loh ini gilana enak-enak wah rencana Tuhan tapi gilana enggak enak aja nggak berani ngomong rencana Tuhan mungkin itu kan persepsi ya persepsi 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 seperti itu mungkin muncul karena ada pandangan awalnya jadi pandangan awalnya itu karena memang banyak kerusakan banyak kekacauan dalam hidup ini karena ulah manusia oke jadi kayak tadi loh buang sampah di sungai terus sungainya meluap terus banjir Al-Quran sendiri bilangkan sudah tampak kerusakan di laut dan di bumi karena tangan manusia nah dengan awalan persepsi seperti ini kemudian muncul pandangan bahwa ah kalau yang baik-baik dari Tuhan yang jelek-jelek dari manusia ini salah satu perspektif pertama untuk menjawab itu ada lagi perspektif kedua kalau perspektif kedua ini memang meyakini ini begitu tapi terus ditambahi meskipun itu buruk menurut kita tapi sebenarnya ada makna ada hikmah ada rahasia dibalik itu jadi kita membacanya sakit itu buruk tapi bayangkan dengan sakit itu mungkin kesadaran kita jadi lebih dalam tentang Tuhan dengan sakit terus kejelekan kita jadi banyak berkurang karena kita ah ternyata manusia itu lemah ya ternyata ini jawaban kedua perspektif hikmah jadi dunia ini ada baik ada buruk antara lain dalam rangka hikmah jawaban ketiga ini yang sudah kita ulas tadi dalam rangka harmoni dunia ini memang apa-apa serba berpasangan ada keseimbangannya jadi hanya saja memang ada yang kejatah buruk itu ujian bagi yang baik ada yang kejatah baik itu juga ujian bagi yang buruk apakah dengan itu dia jadi iri apakah dengan itu dia jadi sombong dan lain sebagainya itu jadi skenario besarnya dunia terakhir ini untuk jawab itu tadi ya ada perspektif lagi kenapa sih orang menyebut yang baik-baik dari Allah kalau yang jelek-jelek dari kita itu antara lain bentuk adab etik jadi kadang-kadang kita menjawab sesuatu itu dengan konstruksi etiknya ayo tidak beradab masa kita misalnya saya baca sebuah buku jadi lucu kalau kita mau sebut semua bahkan yang kotor-kotor juga ciptaannya Tuhan tapi kan tidak adab kalau kita tiba-tiba bilang Tuhan yang menciptakan yang kotor-kotor itu namanya tidak adab makanya kita sebut yang baik-baik karena ini Tuhan kita makanya kita menyebutnya juga secara beradab itu salah satu alternatif jawab jadi itu beberapa alternatif kalau tentang kebaikan dan keburukan dan itu kalau di Islam kan Nabi mengajarkan kita terhadap segala sesuatu yang kamu takut terhadap dirimu maka bacalah surat Anas dan Al-Falak dan menariknya Al-Falak itu menyebut Tuhan sebagai pemilik subuh yaitu zat yang memerintahkan makhluknya yaitu semesta untuk merobek kegelapan malam sehingga datang cahaya subuh sehingga kemudian menjadi siang jadi kalau semesta aja bisa Tuhan robek kegelapannya hingga muncul keterang benderangan yaitu dengan hadirnya subuh apalagi cuman kegelapan hidupmu kesedihan keapesan itu mudah oleh Tuhan untuk dirobek menjadi keterang benderangan karena itu kita yakin kalau dalam perspektif agama setelah atau bersamaan dengan kesulitan itu akan ada kemudahan nah saya pengen nutup dengan satu cerita yang keren banget dari Pak Faiz karena saya pernah dengar Pak Faiz menceritakan ketika ada seorang halifah pemimpin yang dimintai yang meminta satu nasihat kepada seorang bijak itu Pak Faiz kok hidup saya itu gimak berikan satu nasihat bagi saya ya jadi satu ketika ada seorang sufi datang ke satu kerajaan ketemu raja terus raja ini bilang begini wahai sufi saya enggak kuat kalau dengerin ceramah panjang-panjang kalau dinasehati panjang lebar sudah beri saya satu kalimat satu nasihat yang cocok untuk kapanpun dan dimanapun nah itu terus sufi ini baik saya kasih nasihat satu ya pakai kapanpun dan dimanapun relevan membuat kita tenang membuat kita bahagia nasihat itu adalah satu kalimat ini akan berlalu satu kalimat ini akan berlalu jadi ini menarik jadi kita ngalami apa saja kalau seneng ya biar tidak lupa diri kalau susah ya biar tidak putus asa ada kalimat ini akan berlalu kalau kita sedang dapat rejeki banyak uang banyak kalau kita seneng excited tapi jangan lupa ini akan berlalu jadi jangan berlebihan senengnya apalagi sombong terus dapat pahitnya susah hidup tidak apa-apa jangan usah putus asa ini juga akan berlalu bagus banget jadi satu kalimat ini akan berlalu nanti kita bikin kaligrafi yang besar ini akan berlalu jadi ketika kita ngalami apa saja oh iya ini akan berlalu jadi biar tidak lupa diri juga biar tidak putus asa nah dan inilah seorang Habib Industri bridgingnya Pak Podcast ini juga akan berlalu karena kalau nasihatnya panjang-panjang ini sudah hampir satu setengah jam mungkin nanti pusing nih saya akan pusing juga pantes ya Pak Faiz ada lagu ya Badai pasti berlalu terima kasih Pak Faiz terima kasih Pak Faiz selamat menikmati